Dinas Pasar Koperasi Usaha Kecil Menengah DPU UKM Kabupaten Sukabumi menggandeng Satuan Tugas Penanganan Pangan Pore Sukabumi menggelar sidak di Pasar Cibadak Sukabumi. Sidak dilakukan dalam rangka memantau stok ketersediaan sembako dan memantau harga bahan poko jelang hari besar natal dan tahun baru di Pasar Cibadak. Di lokasi pasar ini, tim yang dipimpin Kasatres Krim Pore Sukabumi Yadikus Yadi bersama bidang pasar DPK UKM melakukan survei ke seluruh pedagang beras, ikan, daging, dan sayuran. Kasatres Krim Pore Sukabumi Yadikus Yadi menerangkan hingga saat ini pihaknya tidak mendapatkan temuan makanan atau bahan makanan yang tidak layak untuk konsumsi ataupun mengalami habis masa kedaluarsa sehingga kewajiban pihaknya untuk menjaga keamanan bagi konsumen pasar dan sidak dilakukan di semua pasar. Dari pantauan tim Satgas Sukabumi kami tidak menemukan ada bahan-bahan poko yang mengalami kenaikan jadi sampai saat ini harga masih stabil pasokan, barang-barang bahan poko masih cukup terpenuhi untuk tahun ini. Antisipasi adanya penimbunan barang seperti apa? Kami korensi dengan semua dinas terkait termasuk dengan semua kepala pasar jika ada temuan-temuan bahan pokok yang kenaikan harganya cukup besar maka tim kami akan beruntah untuk melusuri bagaimana permasalahan sehingga bahan pokok ini mencapai kenaikan harganya kita intensipasi tentang penimbunan keamanan sidak ini merupakan kali kedua dilaksanakan selama tahun 2018 setelah sebelumnya hal yang sama digelar jelang Hari Raya Idul Fitri selamat menikmati Sub indo by broth3rmax